Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya disini ya ada teman kita yang bertanya ya apa sih bang untuk perbedaan ya untuk instalasi rumah 2 kabel dengan instalasi rumah 3 kabel itu bedanya apa? oke disini akan saya jelaskan secara singkat saja ya tanpa berlama-lama ya untuk bedanya disini hanya mengenai jumlah kabelnya saja untuk instalasi rumah 3 kabel itu berarti ada 3 kabel ya pada instalasi dalam rumah kita nah 3 kabel itu ya yaitu fasa, netral dan juga kabel ground disini kita bisa lihat ya yang 3 kabel itu jalur yang ke arah stop kontak ya disini ada 3 kabel ini hitam itu fasa kuning hijau atau hijau kuning ini untuk ground ya oke ini ground kemudian yang warna biru ini untuk netral jadi ini yang dinamakan instalasi dalam rumah atau instalasi rumah 3 kabel ada kabel groundnya yang dari box MCB ya dalam rumah ke jalur stop kontak itu jumlah kabelnya 3 kabel nah sedangkan kalau instalasi rumah 2 kabel itu pastinya hanya ada 2 kabel saja ya itu kabel fasa dan kabel netral jadi mulai dari sini ya dalam box MCB dalam rumah ini itu gak ada ini kabel groundnya jadi gak ada kabel groundnya jadi dari sini ke jalur stop kontak ya itu hanya 2 kabel saja yaitu fasa netral gak pakai kabel ground jadi perbedaan dari istilah instalasi rumah 2 kabel 3 kabel hanya terletak di jumlah kabelnya saja kemudian ada yang bertanya apa sih akibatnya jika instalasi dalam rumah kita ya terutama untuk stop kontak itu hanya pakai 2 kabel saja hanya pakai fasa dan netral akibatnya itu apa oke disini ya saya akan contohkan saja ya disini saya ada setrika ya kawan-kawan nah ini ada setrika kalau instalasi rumah kalian kalau instalasi rumah kalian 3 kabel itu pasti sangat aman ya karena ada kabel ground jika terjadi kebocoran arus listrik akan otomatis terbuang ke tanah tapi misalkan instalasi rumah kalian hanya 2 kabel saja disini saya contohkan untuk kabel ground disini saya lepas saja ya oke disini sudah saya lepas kemudian setrika ya saya colokkan ke stop kontak kita naikkan dulu oke setrika disini menyala ketika instalasi di rumah kalian ya itu hanya pakai 2 kabel saja misalkan terjadi induksi atau kebocoran arus pada setrika ini nah otomatis kalian bisa lihat disini bodi setrika ketika saya test pen disini menyala api jika terjadi kebocoran arus dan kita memegang bodi peralatan tersebut kita bisa tersengat listrik ya oke ini kalau tidak pakai kabel ground ya sekarang disini ground saya sambung lagi oke disini ground saya sambung lagi ya oke sudah saya sambung untuk kabel groundnya kita cek lagi di bodi setrika apakah tetap menyala api ketika saya test pen atau tidak oke kalian bisa lihat ya sekarang di bodi setrika sudah tidak menyala api karena disini untuk instalasi rumah kita sudah aman karena di jalur ke stop kontak kita pasang kabel ground otomatis jika terjadi induksi atau kebocoran arus pada peralatan atau alat-alat elektronik yang sedang kita pakai itu akan otomatis terbuang ke tanah melalui kabel penghantar ground ini terbuang ke dalam tanah yang tersalur melalui pipa tembaga atau ground root yang kita tancapkan di dalam tanah jadi ini amannya jika instalasi di dalam rumah kita itu pakai 3 kabel seperti yang saya contohkan di video ini jadi disini untuk jalur stop kontak itu pakai 3 kabel ada kabel groundnya contohnya ini setrika ketika saya test pen test pennya sudah tidak menyala api oke ya sekarang kalau kalian tidak percaya saya lepas lagi ya itu kabel groundnya disini masih ada apinya ya oke kabel ground saya lepas saya test pen disini menyala api lagi jadi sangat penting ya untuk kabel ground ini tapi dari sekian banyak teman-teman yang komentar masih lumayan banyak ya yang menyepelekan untuk kabel ground ini oke disini juga saya test pen menyala api jadi semoga ya dengan video yang saya buat ini teman-teman lebih sadar lagi ya dan lebih diutamakan ya untuk pemasangan kabel ground ya pada instalasi di rumah kalian semua agar disini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya oke ya kawan-kawan jadi cukup sekian untuk pembahasan video kali ini mengenai perbedaan dari instalasi dalam rumah ya dari 2 kabel dengan 3 kabel dan juga tambahan ya betapa pentingnya kabel ground ya untuk instalasi di dalam rumah kita ini oke ya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru nonton channel ilmu listrik ya dan juga teman-teman yang sudah support terus ya channel ini sekian dulu dari saya saya pamit dan saya ucapkan sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati